Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Perpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakob lagi nunjukin ya guys ya Ini pohon labu kuning Bang Yaakob nih Hampir 14 hari Ya guys ya 13 harian ya 13 hari, 12 harian nih Ditinggal ya guys ya Sampai kering seperti ini guys Alhamdulillah ini masih bisa bertahan hidup ya guys ya Mudah-mudahan nanti ini gak mati ya guys ya Ini pada kering gitu Sampai kering begini ya guys ya Ini lagi Bang Yaakob Mau sirem ya guys ya Dan mau dikasih pemulihan nih Biar dia hidup Nih guys Waktu kemarin sudah pada berpentil ini Ya beginilah resikonya kalau nanam di Di polybag Kalau kita tidak tungguin Ya Ngiris sekali Bisa-bisa pohon itu mati Nih Tuh pada kering guys Sayang banget Sampanya Kok rumput-rumput liar ini Banyak banget guys Sampai kering begini guys Ini Bang Yaakob lagi rawat ini guys ya Dia rawat kembali Mudah-mudahan Ini labu kuning Bang Yaakob bisa Berbuah ya guys ya Tuh Masa Allah Waktu itu disini Sudah ada pentilnya nih Nanti ini mau dikasih pupuk Mudah-mudahan jadi nih Bang Yaakob sih yakin nih Pasti bisa berbuah Ini alpukat Bang Yaakob ya Waktu di kampung Lebat sekali Buang pukat Buang alpukat orang Sekarang disini-sini lagi aja nih Montennya penyakob Pondidara ditebang Dari RT setempat Karena kemarin Waktu gue nyakob Lagi liburan Patah Konon katanya Tapi gak apa-apa lah Ini nanas nih Nah ini nih pohonnya sih guys Ini nanti Bang Yaakob mau rawat Sedemikan rupa Tuh Ini dia guys Enak kering sekali Tapi ini masih bertahan nih Masih bisa lah Mudah-mudahan ini Cara ini Terselamatkan ya guys Ini juga sepertinya Tercerang penyakit juga ya guys Ini juga sepertinya tercerang penyakit juga ya guys ya Kayak rinta Panas sekali cuacanya Kayaknya hari ini Kata Bang Hendra Lampan ini Daun bucuk ini Enak di lalap Apa benar Apa enggak sih Tapi Baunya langgu banget sih Setau Bang Yaakob Kalau yang enak di lalap itu Labu putih ya Bagis Ini motor Ini motor Terbengkalai Motor suka Ada motor baru Motor lama Tidak dipakai Aduh Habis Mau kokis Buat museum aja Ini juga nih Pohon alpukat Lagi proses Pembuahan Mudah-mudahan aja Dia bisa Bisa berbuah Ini Waktu itu Bernebang Yaakob Sampung Gagal 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 Tidak apa-apa Lagi di Stres air Gagal 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 lepaskan aja mas kita lihat pohon bidara ini lagi buat ini bang yakup bikin ini guys buat pupuk nih nanti buat kompos humus jadi bang yakup mau buat humus tebang guys jadi terang sebenernya sih yang robo disini pohon kecil ini kenapa ke pohon-pohon besar yang ditebang dan akhirnya bang yakup tinggal ini juga ditebang juga tuh kerjaan macan ya kerjaan macan kecil kucing ini guys pecahkan kucing viral 100% setek anggur berhasil tapi ini gagal ya guys ya waktu itu pernah bang yakup korma itu gagal semuanya semuanya banyak banget ini nanti buat buat humus ini tuh ingin buat humus guys nanti nanti kan dilapuk nah itu buat tanaman atasnya ntar di dikasih tanah ini ini bawangnya udah bolong belum ini udah bolong sih guys ini bang yakup ada tanaman pepaya nah ini pohon pepaya ada di got ada di got guys tuh coba ini gimana teritanya sampai tumbuh besar lagi ini apakah dia berbuah atau tidak guys keren kan ini tumbuhan ini tumbuhan ya guys ya bukan sengaja ditanam tumbuhan ya udahlah biarin sekalian lepas tembak mobilnya sini sekalian bang yakup buang daunnya guys keren ya nggak semak nah guys paling kebuangin gaunnya kurang kena mobil ini guys kena mobil guys kena mobil guys nah nah gitu guys kan enak terang kena mobil kita rusak kumpulnya nah nanti ini kita kita buang aja guys daunnya dikumpulin jadi satu kan nggak kena mobil nah kan keren kan mobilnya juga aman abis nah gini ya enak kan tuh mobil juga aman ini jadi nggak ribet kalau parkir-parkir nah ini guys tuh woi keren-keren ini sambil nongkrong manen guys oke ya guys ya terimakasih banyak sudah nonton sampai selesai bang Yaakob doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT yang belum nikah cepat-cepat menikah ya guys ya yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan ngomongan dan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh bang Yaakob akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat keluarga dadah terimakasih banyak terimakasih